selamat datang kembali di channel bernayatradar di video kali ini saya akan mengalisa untuk sama-sama yang direquest yang pertama ada ISSP kedua Cepin ketiga AMRT keempat ASES kelima LPPF keenam MAPI ketujuh RALS ke-8 MTWI ke-9 DOEWI dan terakhir PANI langsung saja ke yang pertama ada ISSP yang ditutup menguat 3,03% harga 272 kalau dia transaksi asing nggak ada jual-beli kalau dia bukan semuanya ISP sampir sama aja antara akumulasi dan distribusi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal ISSP cukup bagus ini kelihatannya loh ya dia itu bertahan di atas 260 ini ada cup and handle kecil atau double bottom kecil atau ditarik lebih panjang juga bisa nih resisten 260 dipertahankan dengan target memang sudah dekat resisten ya resistennya 280 nah ini kalau tembus siap-siap uptrend ini peluang besar ya kalau ISSP tembus 280 web 3 targetnya minimal kalau melihat historinya sebelumnya ini 280 ya 6% sampai 320 ya 300 sampai 320 tapi terdekat dulu nggak usah muluk-muluk ya 300 dulu web 3 nya sangat mungkin biasanya kan web 3 itu sama dengan web 1 atau lebih panjang berarti 300 itu situ dulu lah jadi oke nggak harusnya ISSP oke ya di atas 260 masih bisa nggak spec buy di harga sekarang kalau bapak ibu berminat tapi ini disclaimer on nah ini bisa pakai stop lossnya di bawah 260 aja pokoknya nggak usah nunggu MA60 ini MA60 ini nanti mendekat jadi MA60 ini akan naik sampai 260 jadi nanti stop lossnya di bawah 260 tinggalin aja dia jebol 260 sekitar 5% dengan target ke 310% risk reward 1 banding 2 oke untuk ISSP ISSP juga saya nggak perhatikan ya dan ya kalau dilihat trendnya bagus dia sudah mematakan trend downtrend dan konsolidasinya bagus volume juga bagus eh MACD juga bagus mengarah ke atas membantu golden cross menurut saya ini masih bisa lanjut ke atas hari ini peluang besar bisa tembus 280 semoga aja nggak merah lagi mestinya nggak merah ya untuk hari ini ISSP kalaupun merah kalau memang arahnya ke atas koreksi kecil aja dia seperti itu ISSP langsung saja ke salam selanjutnya ada cepin bukan cokpan ya tapi clippan finance yang ditutup menguat 13,6% harga 384 kalau di atas saksi asing net sell kalau dia bakal semuanya cepin malah ada distribusi langsung saja ke technicalnya secara technical cepin juga bagus dia pola KPN handle level psikologis 340 juga dipertahankan kemarin juga ada nanya cepin bagus nggak bagus tapi candle yang kemarin itu kurang ideal saya bilang tunggu dia tembus 340 nya oke tuh dan dia tembus juga hari ini pola KPN handle nya dengan target kenaikan sudah dekat lagi 383 90 itu dan ini KPN handle nya ya kalau bapak ibu bisa terlihat seperti ini ini juga cukup bagus ya harusnya sih uptrend cepin kecil kemungkinan kalau turun lagi di bawah 340 nya ya harusnya potensi besar cepin masih arah ke atas ya oke nih untuk cepin tapi takutnya seperti jas ya naik tinggi tiba-tiba besok merah 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 ARB 3-4 kali tapi ya itu kalau dia nggak ARB kalau bisa koreksi ya jaga-jaga aja di 350 kebawah itu spek buy untuk cepin kalau dikasih kalau beli di harga atas bisa nggak beli di harga area ini kalau ada buying power kuat arahnya ke atas itu bisa dianalisa dengan cara scalping bagaimana mengalaysa bit over bagaimana mengalaysa time frame chart lebih kecil ada di kelas scalping Borneo Trader kalau berminat klik link yang ada di deskripsi ya di bulan April atau Mei nanti saya akan adakan kelas scalping nanti diajarin semua di sana ya dan dibimbing sampai bapak ibu bisa mandiri ya yang penting mau belajar kuasai teknik yang diajarkan pelan-pelan pasti bisa seperti itu jadi untuk cepin oke kalau dilihat time frame weeklinya karena hari ini dan besok Jumat oke ya sinyal bagus lah cepin nih pergerakannya trennya polo yang besar tarikan pertama untuk uptar targetnya 440 untuk cepin seperti itu untuk cepin langsung saja kesan selanjutnya ada MRT yang ditutup di harga 2870 menguat 2,13% kalau di atas asing net buy kalau di bekas semarinya MRT di akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical MRT mantul dari 2,800 ya cukup bagus hati-hati pokoknya kalau MRT balik arah hari ini dan besok kalau bapak ibu ada yang beli di 2870 penutupan hari kemarin atau hari kemarin beli di bawahnya sedikit dekat-dekat 2,800 kalau sampai dia merah lagi tinggalin tutup di bawah 2,800 risknya kecil mentok 4% ya beli harga penutupan kemarin juga mentok 4% targetnya kemana terdekat itu 3,000 sampai 3,100 itu arahnya karena itu area konsolidasinya untuk MRT ya konsolidasinya ini bagus yang penting jangan turun dari 2,800 seperti itu untuk MRT langsung saja kesan selanjutnya ada SS yang ditutup tar koreksi 2,01% harga 486 kalau di atas saksi asing net sell kalau di bakar semarinnya SS di akumulasi langsung saja ke technical news secara technical SS ini juga di level criticalnya yang perkiraan saya dia membentuk swing low-nya di 4,50 ternyata dia bertahan di atas EMA A60-nya dan ini apakah valid? nggak valid lagi? ini perlu hati-hati kalau hari ini SS merah tinggalin aja kalau di bawah EMA A60-nya garis hitam hari ini SS harus rebound kalau bisa tutup di atas 500 seperti itu untuk SS langsung saja kesan selanjutnya ada LPPF yang ditutup di harga 5,025 menguat 0,9% kalau di atas saksi asing net sell kalau di bakar semarinnya LPPF didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical LPPF juga masih oke dan kalau kondisi seperti ini masih aman tapi level psikologisnya gunakan aja 4,800 itu harus dijaga karena disitu ada EMA A60-nya tapi kondisi seperti ini bagus pergerakannya apalagi volume meningkat dan juga di hari Selasa itu hammer-nya bagus ekor panjang volume meningkat dan di hari Rabu kemarin ditambah juga volume meningkat ini cukup bagus lah level psikologis 5,000 mestinya dipertahankan tapi kalau bapak ibu mau stop loss stop loss di bawah 4,800 seperti itu ya tapi ini kembali lagi disclaimer on seperti itu untuk LPPF langsung saja kesempatan selanjutnya ada MAPI yang ditutup di harga 1,570 terkoreksi 1,87% kalau didopor kesempatannya MAPI didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical MAPI sudah dipucuk harum juga ya agak rawan menurut saya walaupun memang dia terus membentuk higher-higher loh dengan kondisi seperti ini ini tarik saja gak perlu nunggu sampai 1,400 1,500 mestinya dijaga ya di area ini 1,500 ini ya nanti kan MAPI 60-nya ini mendekat pokoknya tutup di bawah MAPI 60-nya ini jual atau belinya ya di dekat MAPI 60 atau di 1,500 kalau kondisi seperti ini beli di harga punjuk jangan deh buang-buang uang saja bisa peluang turun apalagi dia membentuk candle resin wedge hati-hati nih kalau di jeboh 1,500 sangat berpeluang ke 1,300-1,200 untuk MAPI seperti itu untuk MAPI langsung saja ke salam selanjutnya ada RALS yang ditutup menguat 0,78% ke harga 640 kalau di transaksi asing net buy kalau di bakar semarinya RALS diakumulasi langsung saja ke technicalnya RALS kondisi seperti ini 600 apalagi psikologisnya ya lihat besok lah harga-harga tanggung nih hammer bagus sih cuman takutnya gak tembus RALS akan bagus kalau tembus kembali di atas RALS karena dia akan mematahkan lagi trend downtrendnya ini apalagi dia baru saja 2 hari di bawah trendline downtrend tembus itu sinyal bagus kalau nekat beli harga sekarang itu hitung aja rewardnya mending buy on break tunggu dia break RALS 650 baru beli ya jadi seperti itu tapi tetap semua itu ada resikonya beli di support ada resiko beli buy on break out ada resiko nah itulah menyesuaikan profit resiko Bapak Ibu mana nyamannya tapi kalau kondisi cat seperti RALS ini menariknya beli di 650 tembus itu atau sekalian tunggu di bawah aja di 600 untuk belinya buy on support atau buy on break out jangan beli di tengah itu kondisi cat saat RALS saat ini seperti itu untuk RALS langsung saja kesan selanjutnya ada MTWI yang ditutup menguat 23,85% ke harga 135 tapi bit overnya sangat tidak menarik resiko besar cabut bit itu rontok kalau dia transaksi asing tidak ada jual beli kalau dia bukan semangatnya MTWI diakumulasi oleh Becky langsung saja ke technicalnya untuk MTWI ini kan dia naik 23% hari ini peluang besar bisa ARB ya menurut saya loh ya naik sebentar mungkin uji level psikologi 140 atau maksimal lah ya dia naik 150 mungkin potensi upsetnya sekitaran 10% lagi tapi perlu hati-hati karena karakter MTWI ini sering membentuk ekor panjang dari atas seller kuat dari atas ini karakternya kelihatannya ini kalau dilihat satu candle naik di 10 Oktober besoknya langsung ARB ini dua candle dia naik volume besar esokannya ARB 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 hati-hati mungkin kalau pun naik ini menurut saya untuk MTWI ya ya tadi maksimal 150 siap-siap candle merah pokoknya ini nih pakai scalping aja ODT fast rate kalau Bapak Ibu ada beli di harga penutupan hari kemarin dia profit pasang trail stop atau TP aja 3-5% TP aja resikonya besar apalagi sudah dua hari naik candle seperti lilin ya menurut saya seperti itu susah akan tembus 150 lawan profit taking MTWI hari ini tapi ini disclaimer on ya menurut analisa saya seperti itu tapi kalau Bapak Ibu yakin dia bisa naik lagi mungkin arah silahkan sesuaikan dengan profit resiko masing-masing jadi seperti itu untuk MTWI hati-hati kalau yang baru beli kalau bisa cuan bungkus saja untuk MTWI langsung saja ke saham selanjutnya ada Dewi yang ditutup di harga 304 menguat 10,94% kalau dilihat transaksi asing net buy kalau diambil consumer-nya Dewi hampir sama saja antara akumulasi dan distribusi langsung saja ke technical secara technical Dewi juga bagus crossing-crossing tapi ditarik naik ya kemarin ada memenanya ini ada crossing-an di Yas ada crossing-an di Dewi tapi ya crossing-annya sepertinya memang mau ditarik ya ya itu kalau sam-sam ada crossing-an itu yang penting punya plan dia crossing kalau nggak naik ya exit aja ini kan terindikasi running bottom target-nya dari bottom ke neckline-nya ini sekitaran 330 atau 320 330 ya kalau dilihat high-nya oh peluang besar sih bisa all-time high Dewi tapi kembali lagi ini disclaimer on ya volume juga mulai meningkat MACD mengarah ke atas membantu ke dalam cross sinyal bagus lah kalau naked beli Dewi ini stop loss di bawah 284 nah itu ya tapi kembali lagi disclaimer on cukup dalam memang cross-nya sekitar 8% kalau berminat untuk Dewi bagus nih Dewi yang penting nggak turun dari 280 target-nya tadi 340 sampai 350 mungkin bisa jadi all-time high kalau nggak minggu ini ya minggu depan tapi kembali lagi ini disclaimer on seperti itu untuk Dewi langsung saja ke salam terakhir ada Pani yang ditutup menguat 10,21% harga 1295 kalau di transaksi asing net buy kalau di bekas semarinya Pani diakumulasi walaupun tipis langsung saja ke teknikalnya untuk Pani juga cukup bagus tapi lihat karakternya Pani itu sering membentuk ekor panjang dari atas hati-hati apalagi nih harga-harga di atas 1000 itu susah untuk discalpingin tapi kalau untuk diswing kondisi seperti ini yang penting Pani nggak turun dari 1200 itu kunci Pani Pani kan berhasil menembus resistennya semenjak September 2022 dan dia terus membentuk higher-higher low dan semestinya lanjut targetnya level psikologis 1500 arah untuk Pani jadi potensi upset masih bisa sekitaran 13-14% coba hitung risk rewardnya biar lebih jelas untuk Bapak Ibu stop lossnya di bawah 1200 cukup dalam 150 aja 10% ideal lah kalau untuk swing ya nah ini lebih besar kan target profitnya 17% risk reward sangat menarik jadi seperti itu untuk Pani cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbang Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dapat jual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan Terima kasih